Intro Tim khusus anti bandit Polsek Patumbak lumpuhkan seorang pelaku pidana pencurian di jalan Garu 1 Medan Amplas terhadap tersangka E. Tersangka E ditangkap tekap Polsek Patumbak berdasarkan laporan korban Sairun Sagari. Berawal dari saksi Eki melihat pintu belakang rumah korban sudah dalam terbuka dan rusak, Eki kemudian menghubungi korban. Korban yang melihat rumahnya berserakan dan beberapa barang hilang langsung membuat laporan ke Polsek Patumbak sehingga tekap kemudian langsung melakukan penyidikan dan berhasil meringkus tersangka. Atas perbuatannya tersangka dikenai pasal 363 KUHP. Kasus 363 yang ditembak. Baik, pada tanggal 12 April kita amankan satu orang tersangka 363 yang melakukan pencurian di rumah korban yang mana barang diambil itu berupa lembok dan barang-barang lainnya juga yang berasal dari rumah tersebut dengan total kerugian 60 juta rupiah kurang lebih. Tersangka kita amankan karena berusaha melarikan diri dilakukan pindakan tegas cara terukur oleh pesonil kita mengenai bagian kakinya. Pesodipis ini ya bang? Informasi dari anggota telah beberapa kali keluar masuk penjara dan kebetulan ada juga pernah masuk di wilayah Polsek Patumbak juga. Pasal ini tindakan tersebut? Pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 ton penjara. Kalau pelaku ini sendiri atau ada teman ya bang? Dia melakukan berdua cuma satu orang lagi masih dalam pengejaran kita. Karena masih dalam pengejaran bang ya? Oke terima kasih bang ya. Terima kasih bang ya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Triberata TV Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!